Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waitu ta'aluma wa ta'alima wa ta'alima wa ta'dakura wa ta'dikira wa nafuhah Wa al-indihwa'a wa riwa'adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Al-huda'an lilalatah al-khayri imtiza'a marzatihi wa kurbihi wa sawabihi wa husnil khatima ma'al lutfi' ul-afiyah wa salahi'l-hakibah Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirradilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Gala musaniful kitab rahima'ullahu wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fidjarain Allahummaftah qulubana futuhal arifin Wabihidmatika wa ansur alayna birahmatika ya ar-rahaman rahimin Ila'ankal kalah sya'ibrahim al-akhani Wa anahu lima yanalul adamu Mukhalifun burhanu hadal qidamu Giyamuhu bin nafsih wahadaniyah Munazahan awsabuhu saniyyah Andiddan awsibihin syarikin mutlaqan Wa waladin kadal walad walasdiqa' Artinya dan bahawasannya Allah berbeda dengan segala yang baru Yang berhubungan dengan adam Menjadi dalil sifat qidam Wajib juga bagi Allah Bersifat qiyamuhu bin nafsih Berdiri disendiri dan wahdaniyah Esa seraya disucikan dan ditinggalkan Dan ditinggikan sifat-sifatnya Allah itu disucikan dari yang berlawanan Dari yang menyerupai Dari sekutu secara mutlaq Serta ayah atau ibu Serta anak atau teman Jadi kalimat Allah memiliki sifat itu juga bermasalah Jadi kalau secara dohir Kayak-kayak benar Allah memiliki sifat Kudrat memiliki sifat Padahal yang dimiliki Allah itu mahluk Jadi semua yang dimiliki Allah itu diciptakan Jadi kalau Allah kok memiliki sifat kudrat Memiliki Kayak-kayak kudrat itu nanti jadinya mahluk Atau diciptakan Kalau kita boleh saya memiliki mata Saya memiliki telinga Kalau Allah memiliki kudrat Ini akan dipahami nanti Dengan pemahaman yang salah Maka ngerjemahin juga ini harus Benar Jangan Belum ngaji udah ngerjemahin Kalimatnya nanti kacau Jadi sifat yang mau kita bahas Pertama adalah sifat Mukholafahlil Hawadis Sifat yang wajib Bagi Allah Adalah Mukholafahlil Hawadisi Yang berarti Berbeda Dengan sesuatu yang baru Dan menerima ketiadaan Sesuatu yang baru itu ya pasti menerima Ketiadaan atau Adam Gobla namanya Adam sebelum wujudnya Semuanya begitu namanya disebut Disebut baru itu kan Sesuatu yang dari tiada menjadi Ada secara gampang begitu Ada pun tanda atau dalil Bahwa Allah bersifat Bahwa Allah bersifat Mukholafahlil Hawadis Berbeda dengan makhluk Atau perkara yang baru Adalah sifat Kidam Kenapa sifat Kidam Disini dikatakan Tidak ada Satupun Makhluk yang Kidam Bukan Tidak ada Satupun Makhluk yang Kidam Kalau Allah Tidak Baru Kalau Allah Tidak Mukholafah Maka Allah Jadinya Baru Gitu loh Bukan Tidak ada Makhluk yang Kidam Bukan Allah itu Wajib Mukholafah Kalau Allah Tidak Mukholafah Bagaimana Ya Memasalah Kalau memasalah Berarti Allah Baru Jadi Allah Baru Hukumnya Bagaimana Mustahil Kenapa Karena Sudah Dibuktikan Allah Kidam Gitu loh Jadi Kidam Itu Jadi Dalil Kalau Allah Itu Mustahil Baru Kalau Allah Itu Ada Samanya Gimana Ya Berarti Allah Baru Kenapa Untuk Mengukur Sesuatu Itu Kamu Tidak Usah Nelihat Allah Tidak Usah Kemarin Kita Ngomong Untuk Menemukan Langit Itu Baru Kamu Tidak Usah Nemu Penciptaan Ciptaannya Tidak Usah Ada Orang Nanya Itu Saya Tanya Itu Langit Baru Apa Enggak Langit Baru Beb Ente Lihat Bikinnya Ya Enggak Kok Tau Baru Gimana Kan Pernah Enggak Ada Enggak Adanya Kapan Enggak Lahir Udah Ada Bulan Enggak Lahir Udah Ada Bumi Enggak Lahir Terus Enggak Adanya Kapan Nah Terus Cara Buktinya Langit Baru Bumi Baru Matahari Baru Bintang Bintang Baru Cara Buktinya Gimana Oh Cara Buktinya Apa Punya Sifat Yang Sama Dengan Sesuatu Yang Baru Jadi Sesuatu Yang Sama Dengan Sesuatu Yang Lain Maka Dia Sebangsa Berarti Gitu Kalau Allah Punya Sifat Yang Baru Seperti Kita Berarti Allah Sebangsa Dengan Kita Gitu Maksudnya Makanya Allah Itu Wajib Berbeda Dengan Sesuatu Yang Baru Maksudnya Pada Allah Tidak Ada Sesuatu Yang Baru Andai Ada Pada Dirinya Allah Sesuatu Yang Baru Maka Pasti Allah Juga Baru Ada Pun Allah Baru Hukumnya Apa Mustahil Mana Mustahilnya Sudah Dibuktikan Kalau Allah Sifatnya Kidam Kidam Itu Apa Kidam Itu Sudah Kita Bahas Kemarin Wujud Yang Tidak Ada Permula An Sedangkan Wujudnya Makhluk Semuanya Ada Permula An Dan Mungkin Saja Akan Berakhir Bukan Pasti Akan Berakhir Dan Mungkin Saja Akan Berakhir Sifat Sifat Yang Wajib Berikutnya Bagi Allah Berdiri Sendiri Allah Berdiri Pada Zat Tidak Butuh Pada Zat Yang Lain Tapi Seperti Sifat Tidak Seperti Sifat Putih Yang Membutuhkan Zat Yang Membutuhkan Ruang Yang Membutuhkan Sesuatu Yang Menempat Untuk Berdiri Allah Adalah Zat Bukan Sifat Yang Menempati Zat nya Sendiri Sifat Yang Berikutnya Wahdania Yaitu Esa Wajib Esa Allah Pada Zat nya Wajib Esa Allah Pada Sifat nya Dan Wajib Esa Allah Pada Perbuat annya Allah Wajib Bersifat Dengan Semua Sifat Sifat Itu Allah Bersifat Maha Agung Terhindar Dari Lawan Atau Kebalikan Sifat Sifat Tersebut Tidak Ada Yang Menyerupai Allah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Secara Mutlak Baik Dalam Zat Sifat 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 Maupun Perbuat Tidak Ada Satupun Yang Menyamai Allah Allah Tidak Allah Mustahil Baginya Ada Ayah Mustahil Baginya Ada Anak Atau Mustahil Baginya Ada Teman Maka Dijelaskan Oleh Musonef Dijelaskan Oleh Sohibu Syarah Kesele Allah Itu Wajib Bersifat Muholaf Alil Awadis Artinya Kita harus Tahu Tiga Perkara Bahwa Allah Beda Pada Zatnya Beda Pada Sifatnya Dan Beda Pada Perbuatannya Atau Pekerjaannya Mati Terus Artinya Allah Berbeda Pada Zatnya Bahwa Zat Allah Itu Bukan Jirim Apa Jirim Itu Sesuatu Yang Bertempat Sesuatu Yang Mengisi Suatu Ruang Sesuatu Yang Berukuran Maka Allah Itu Tidak Menempati Suatu Ruang Kalau Allah Menempati Suatu Ruang Berarti Allah Terbatas Keadaannya Allah Itu Mustahil Menempati Suatu Ruang Mustahil Allah Mengisi Suatu Ruang Contohnya Seperti Apa Ya Kita Ini Ini Kita Anggap Suatu Ruangan Mewakili Langit Dan Maka Semua Yang Masuk Kemari Pasti Mengambil Ruangan Di Dalam Sini Apa Saja Yang Kamu Masukkan Mesti Mengambil Ruangan Meja Ini Meja Yang Masuk Kedalam Sini Mengambil Ruangan Antara Atap Dan Lantainya Nanti Masuk Lagi Mengambil Ruang Lagi Sampai Ketika Sudah Diisi Semua Ruang Ini Akan Penuh Diisi Oleh Tiap Tiap Benda Sesuatu Ruang Yang Sudah Diisi Oleh Suatu Benda Tidak Bisa Diisi Lagi Oleh Ruangan Yang Lain Gitu Karena Ruangan Itu Hanya Bisa Diisi Oleh Satu Benda Tidak Bisa Diisi Satu Ruangan Ada Dua Benda Ini Kan Gelas Tuh Pip Air Itu Menempat Pada Ruangannya Gelas Ini Pahamnya Orang Filsafat Ahli Sunnah Tidak Boleh Punya Paham Kalau Air Ini Menempat Pada Ruangannya Gelas Kenapa Gelas Punya Ruangan Sendiri Air Punya Ruangan Sendiri Kalau Ini Tidak Ada Air 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 Apa Isinya Gelas Ini Udara Jadi Di antara Langit Dan Bumi Ini Tidak Ada Ruangan Kosong Tidak Ada Semua Allah Isi Dengan Makhluknya Allah Yang Isinya Macem Macem Makhluknya Jadi Tidak Ada Ruangan Yang Kosong Tidak Ada Kalau Begitu Tidak Ada Yang Bisa Tukar Ruangan Bisanya Apa Ya Pindah Doang Dari Sono Pindah Kesini Pindah Kesono Kayak Ini Figura Pindah Kesini Ganti Tempel Sono Tetap Dia Sudah Mengambil Ruangan Disini Tidak Bisa Lagi Diisi Ruangan Yang Lain Jadi Allah Itu Wujudnya Bukan Jirim Kalau Allah Wujudnya Jirim Maka Allah Pasti Dibatasi Suatu Ruangan Ini Jirim Ada Berapa Ada Dua Ada Jirim Jisim Ada Jirim Jauhar Jauhar Itu Jirim Yang Tidak Tersusun Contohnya Kayak Apa Air Air Ini Jirim Tapi Tidak Tersusun Nantinya Tidak Ada Pala Kaki Tangan Rambut Tidak Ada Beda Lagi Sama Pohon Kita Manusia Jirim Juga Tapi Ada Susun Maka Jirim Ada Dua Macem Ukurannya Apa Cara Ngitung Bagaimana Kalau Jirim Yang Paling Kecil Yang Dia Sendirian Namanya Jauhar Kalau Kamu Bagi Air Kamu Ambil Setetes Namanya Apa Air Kita Bagi Lagi Yang Setetes Jadi Dua Namanya Apa Air Kita Bagi Sampai Nanti Nggak Bisa Dibagi Itulah Namanya Jauhar Partikel Atau Unsur Yang Terkecil Yang Nggak Bisa Lagi Dibagi Oleh Yang Lain Itu Namanya Jauhar Kalau Allah Itu Jauhar Berarti Allah Itu Kecil Allah Kecil Gimana Oh Enggak Allah Gede Tapi Kan Jauhar Semua Jauhar Semua Gimana Jadi Wujudnya Allah Itu Mustahil Jauhar Tersusun Susun Kayak Air Begini Atau Tersusun Kayak Kita Yang Mustahil Gitu Allah Itu Jauhar Yang Mustahil Allah Itu Jisim Juga Makanya Disimpulkan Allah Mustahil Jirim Mau itu Jirim Johar Mau itu Jirim Jisim Terus Allah Juga Mustahil Arot Sifatnya Mustahil Apa Arot Arot Yang bagaimana Sifat yang Berubah Arot Sifat itu Sesuatu Yang Bisa Berganti Dengan Yang Lain Kita Punya Sifat Maka Sifat Kita Itu Bisa Berganti Dengan Sifat Yang Tadinya Sehat Diganti Dengan Sakit Tadinya Lemah Diganti Dengan Kuat Tadinya Buduh Diganti Dengan Pinter Maka Semua Sifat Yang Berubah Yang Berganti Itu Menunjukkan Arot Sifat Sifatnya Allah Bagaimana Sifatnya Allah Tidak Mengalami Tidak Bisa Digantikan Maksudnya Mustahil Sifatnya Allah Berganti Dengan Sifat Yang Lain Sifatnya Allah Itu Tetap Tidak Ada Pergantian Tidak Ada Perubahan Pada Sifat Sifatnya Kenapa Sifat Kita Bisa Berganti Dengan Yang Lain Kenapa Karena Antara Jirim Dan Arot Itu Adalah Dua Perkara Yang Berbeda Jirim Dan Arot Itu Perkara Lain Zat Kita Sifat Kita Itu Perkara Contoh Putih 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 Itu Peci Apa Bukan Putih Itu Peci Bukan Kenapa Bukan Apanya Putihnya Putihnya Apalah Gimana Peci Bukan Putih Putih Itu Bukan Peci Kenapa Karena Ada Peci Lain Yang Bukan Putih Atau Ada Putih Lain Yang Bukan Peci Menunjukkan Peci Dan Putih Itu Dua Per Kalau Putih Dan Peci Itu Satu Perkara Berarti Tiap Putih Itu Peci Atau Tiap Peci Putih Nyatanya Tidak Begitu Ada Putih Lain Mana Tembok Putih Tapi Bukan Peci Berarti Peci Dan Putih Itu Dua Per Kenapa Karena Sifat Putih Bisa Berdiri Pada Selain Peci Sifatnya Allah Dan Zatnya Allah Tidak Begitu Walaupun Diomong Allah Itu Zat Yang Bersifat Tapi Keduanya Tidak Bisa Disebut Perkara Lain Kenapa Karena Tidak Ada Sifat Allah Berdiri Pada Zat Yang Atau Sifat Zat Yang Lain Berdiri Pada Allah Maka Dari Arak Itu Walaupun Kita Ngomong Allah Itu Zat Yang Bersifat Tapi Maknanya Sifat Allah Dan Zat Allah Bukan Perkara Ini Untuk Naiknya Kita Kepada Makna Wahda Nia Kalau Dari Sini Kita Nggak Akan Bisa Nemu Makna Wahda Nia Gitu Loh Ya Jadi Sifat Itu Maknanya Umum Kalau Arak Khusus Kita Mengomong Diri Kita Bersifat Boleh Putih Sifat Sehat Sifat Boleh Allah Kudrat Irodat Sifat Boleh Tapi Kalau Bicara Arot Maka Itu Khusus Pada Mahlu Kenapa Karena Arot Sesuatu Yang Berubah Dan Sesuatu Yang Berubah Mustahil Ada Pada Allah Subhanahu Wata'ala Bawa Apa Maka Allah Itu Bukan Pula Juz Juz Itu Partikel 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 Atau Kul Bukan Juz Bukan Kul Terus Tidak Memiliki Arah Tidak Terkena Arah Kalau Ini Di Dunia Cuman Ada Botol Ini Satu Ini Botol Ini Terkena Arah Enggak Dia Di Atas Apa Di Bawah Apa Di Kanan Apa Di Kiri Enggak Terkena Arah Karena Untuk Terkena Arah Itu Harus Ada Yang Lain Kalau Ada Yang Lain Baru Dia Oh Ini Di Kirinya Oh Ini Di Kanannya Kalau Sendirian Ya Enggak Terkena Tapi Kalau Dia Jirim Walaupun Sendiri Dia Punya Arah Mana Arahnya Ada Atasnya Ada Bawahnya Gitu Loh Ada Depannya Ada Belakang Menunjukkan Apa Dia Punya Ruangan Dia Punya Volume Apa Dia Punya Sisi Gitu Jadi Allah Mustahil Dua Duanya Maka Enggak Boleh Kamu Ngomong Kita Di Bawahnya Allah Atau Allah Di Atas Saya Enggak Boleh Kalau Begitu Nanti Allah Dengan Saya Sama Sama Benda Gitu Loh Sama Sama Jireh Yang Bisa Terkena Arah Terkena Posisi Maka Ini Harus Kita Buang Jangan Ikut Ikutan Orang Yang Ngomong Semua Terserah Yang Di Atas Lu Kayak Artis Lu Imannya Kayak Artis Semua Yang Di Atas Yang Di Atas Siapa Tema Genteng Cicek Itu Di Atas Jadi Tidak Boleh Kita Katakan Allah Itu Ada Di Atas Atau Kita Ada Di Bawah Allah Kan Ada Hadis Bip Yang Ngomong Al Ka'batu Yamin Allah Ka'bah Itu Di Sebelah Kanannya Nanti Hadis Yang Ngomong Nabi Lagi So' Al Ka'bah Itu Yamin Allah Ka'bah Itu Di Sebelah Kanannya Allah Maka Apabila Kamu Jumpai Yang Demikian Harus Kamu Tak Wil Gak Boleh Kamu Terima Mentah Mentah Kalau Ka'bah Di Sebelah Kanannya Allah Berarti Allah Sebelah Kirinya Ada Kanan Ada Kiri Kalau Begitu Betul Betul Allah Itu Jadinya Benda Yang Diliputi Suatu Ruangan Atau Tempat Jadi Allah Itu Tidak Memiliki Arah Atas Gak Punya Bawah Gak Punya Depan Gak Punya Belakang Gak Punya Kanan Gak Punya Kiri Kenapa Karena Bukan Jirim Dan Tidak Berhubungan Dengan Posisi Mahluk Yang Lain Tidak Di Depannya Tidak Di Bawah Tidak Di Kanannya Tidak Di Kirinya Enggak Kalau Nanti Kamu Kok Mudah Mudah Semua Dapat Bagian Ini Di Perlihatkan Kepada Wujudnya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Itu Enggak Di Depannya Allah Enggak Di Belakang Allah Saya 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 Melihat Allah Tapi Allah Enggak Di Depan Saya Coba Gimana Enggak Usah Dipikirin Akhirnya Loh Stres Perintahnya Kamu Suruh Iman Allah Bukan Jirim Gitu Aja Kalau Allah Jirim Pasti Bisa Terkena Arah Dari Yang Lain Atau Dirinya Punya Arah Nah Allah Enggak Dua-duanya Enggak Terkena Arah Dari Yang Lain Dan Dirinya Enggak Punya Arah Begitu Aja Jadi Kalau Kamu Jumpa Sama Allah Ya Pasti Beda Dengan Kita Jumpa Sama Mahluk Kalau Saya Jumpa Sama Mahluk Mahluk Mesti Di Depan Saya Kalau Saya Males Lihat Lo Gue Belakangin Mundur Tapi Bagi Allah Enggak Bisa Begitu Karena Bagi Allah Enggak Ada Belakang Kok Begitu Bukan Jirim Kalau Jirim Pasti Ada Depan Ada Belakangnya Nabi Ke Atas Bukan Allah Ada Di Atas Nabinya Nabi Nggak apa-apa mau ke atas Ke 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 Kanan Ke 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 Nabi 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 Jangan Kamu Ngomong Allah Yeah Ada Di Atas Karena Allah Bisa Menjadikan Hamba Itu Melihat Allah Dimana Saja Hamba Itu Ber Ada Nabi Yunus Dalam perutnya ikan Bisa saja dijumpakan Kepada bukan Allahnya masuk ke ikan Masuk ke air Nanti Kayak Nabi Musa naik ke gunung Sinai Terus Allahnya turun ke Gunung Sinai Untuk menjumpain Nabi Musa Selesai Naik lagi Itu Tuhan apa Jadi Nabi nya boleh naik Mau ke langit Boleh, mau ke gunung Sinai Boleh Tapi Allahnya tidak demikian Jadi terus gimana dong Apapun Yang terbersih di hati Kamu tentang Allah Maka Allah tidak seperti itu Makhotoro Bibalika Wallahu khairah Dalik Maka jika Setan berbisik di hatimu Wahai manusia Jika Allah itu Bukan jirim Bukan arat Bukan juz Bukan kul Nggak di atas Nggak di bawah Terus Allah itu Kayak apa Hakikatnya Ini setan nih Maksa kamu Suruh bikin keputusan Gitu loh Kamu dipaksa Kenapa Diajak kafir bareng Maksudnya Maka jawablah Maka jawablah Hai mal'un Terkutuk Layaklamullah Ilallah Tidak ada yang tahu Hakikatnya Allah Kecuali Allah itu sendiri Kok dipanggil Al-Mal'un Kenapa Sama Dengan Brigadir Apa itu kemarin Ini Al-Mal'un Al-Mal'un Emang bangsanya apa Al-Mal'un Al-Mal'un Hukumnya bisa murtad Hati-hati Jangan sembarangan Sudah jelas Al-Mal'un Kamu bilang Al-Mal'un Al-Mal'un Wah bahaya Mendiang Apa Mendiang Mendingan Laisa Kamislihi Syai'un Wah wasami'ul Basir Ini ayatnya nih Ayat yang lainnya Apa Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Ini kalau orang yang pintar bahasa Arab Pintar 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 Tata Bahasa Pintar Grammar Akan tahu Ini kalimat ini Sudah sangat istimewa Laisa Gak ada Gak ada persamaan Gak ada keserupaan Beda Kalau ayatnya Dibalik Apa bunyinya Apa bunyinya Wah wasami'ul Basir Laisa Kamislihi Isai'un Allah itu melihat Dan Allah itu mendengar Dan melihat Tapi gak ada yang serupa dengan dia Beda tuh Berarti bisa dipahami begini Allah punya mata Saya punya mata Tapi matanya Beda Gitu loh Kalau ayatnya ini Terbalik bunyinya Iya Makanya dia gak ngerti bahasa Gak ngerti grammar Dia menganggap Itu sudah jadi sifat yang disebut Allah dalam Quran Melihat Punya tangan Tapi tangannya Beda Mestinya Kalau ayatnya gak begini Boleh kamu miripkan Boleh kamu persamakan Tapi ketika ayatnya begini Ini tanzi suci gitu loh Gak ada penglihatan yang sama dengan Penglihatan Allah Tidak ada pendengaran yang sama dengan Pendengaran Allah Begitu mestinya Mirip ya gak Apalagi Sama Jadi ini Dari bahasa ini sudah sempurna Wahai setan penggoda manusia Tidakkah kau tahu dan mengambil pelajaran dari ruh Yang ada dalam dirimu Engkau tidak tahu Seperti apa bentuknya ruh Apa warnanya Dimana tempatnya Menghadap kemana dia Di bagian atas kah dia Di bagian atas kah dia Atau bawah kah dia Itu saja tidak diketahui Padahal ruh itu ada di tubuhmu Dia baru Bagaimana engkau bisa tahu hakikatnya Allah yang kodim Gitu loh Yang ada pada diri kamu aja Ini gak tahu Hakikatnya Maka nabi ketika ditanya Bias alu naka anir Ruh Nabi ditanya Tentang ruh Jawabnya apa Kuli ruh Min amri Ruh itu adalah Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhanmu Tuhanku Kayak apa dia Sudah gak bisa digambarkan Ruh itu Diimani Tapi perkaranya goib Gak ada yang tahu Bagaimana bentuknya Bagaimana keadaannya Bagaimana Tapi semua orang percaya Hatta orang kafir Percaya coba Kamu percaya gak adanya nyawa Percaya Pernah lihat Enggak coba Dari mana orang percaya Gak ada satupun yang pernah menyaksikan Nyawa Gak ada Dokter Ada orang mau mati Dimasukin apa Tabung Pengen tahu Bagaimana Ruh itu Coba keluarnya Bagaimana Ya gak terdeteksi Tabungnya pecah Ruhnya Kalau ruh itu kok Apa namanya Sesuatu yang Benda yang keras Ruh Itu keras Begitu keluar Keluarkan bunyinya Kalau dia Cair Keluarnya Kericik 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 Jauh Jauh Jadi gak akan mungkin Akal bisa kesana Ketika terbersih Ketika terlintas Yua swis Dalam hati kita Ketahuilah Itu setan Yang maksa kita Mengambil Keputusan Bahwa Allah itu Harus digambarkan Begini Begini Ini aslinya Ini aslinya Bukan ini Yang saya Sembah Terus Ini hanya Untuk mendekatkan Saya aja Kepada Tuhan Masa sih Doa Tapi gak Ngadep kemana-mana Yang diminta Siapa gak jelas Ini saya Hadirkan Untuk menghusyukkan Hati saya Gitu loh Aslinya Tuhan Dimana Ya bukan ini Tuhan yang saya Sembah Itu orang-orang Begitu alasannya Tapi Allah Tidak butuh Itu Allah gak pernah Perintah itu Gitu loh Itu inisiatif Mereka sendiri Sama seperti Orang-orang Yahudi Orang-orang Isban Israel Ngomong sama Para nabinya Ya nabi Bimusa Bikin Tuhan Apa sosoknya Gitu loh Biar jelas Ini orang Jadi kayak Kalau gak ada Sosoknya Minta Kurang greget Gitu loh Sosoknya kan Bisa saya Belai Bisa saya Ntar kayak India Kalau kesel Dimarahin Dibanting segala Dibuang kekali Sumpah Tuhan kok begini Ya jadi itu makna Yang harus kita ketahui Dari sifat Mukholafah Lil Awadis Bahwa kita harus Menjauhkan pikiran kita Dari mereka Kayasa Tuhan Yang macam-macam Begini Begini Jauh Tuhan Tidak Demikian Mustahil Ada Mirip Apalagi Sama Gambarannya Kalau ditanya Terus Allah itu Beda Dengan Makhluk Mulai Kapan Ini sering Nanya Banyak Apa Sebelum Adanya Makhluk Allah itu Gak punya Beda Kalau ada Barang Sendirian Gak ada Lainnya Ini beda Apa sama Ya gak Beda Karena beda Ya harus Ada Lainnya Sama Juga Harus ada Lah Allah itu Wajib Beda Wajib Beda Berarti Sifat Beda Pada Allah Gak tergantung Pada Adanya Kita Mau Ada Kita Ya Wajib Beda Sebelum Ada Kita Ya Wajib Berarti Adanya Allah Untuk Disebut Beda Itu Gak Menghadirkan Wujud Yang Terus Gimana Menetapkan Beda Bagi Allah Oh Beda Itu Adalah Penggambaran Sifat Beda Pada Allah Mau Menggambarkan Bahwa Zatnya Allah Bukan Benda Gitu Loh Bukan Harus Menghadirkan Bendanya Bukan Bahwa Kita Suruh Iman Zatnya Allah Bukan Benda Sifatnya Allah Bukan Aro Terus Perbuatan Allah Bukan Warot Itu Apa Gorot Lah Wujud Yang Jirim Sifat Yang Arot Kerja Yang Gorot Itu Yang Kayak Apa Lah Karena Kita Muncul Kita Jadi Melihat Oh Jirim Itu Kayak Begini Arot Kayak Begini Pekerjaan Gorot Kayak Begini Ini Kita Namanya Nemu Gambarannya Sebelum Kita Muncul Allah Tetap Bukan Jirim Gitu Loh Sifatnya Bukan Arot Perbuatannya Bukan Gorot Mau Ada Kita Ya Allah Bukan Jirim Gak Ada Kita Juga Allah Bukan Jirim Maka Dari Itu Allah Itu Mukholafah Gak Nungguin Kita Gitu Loh Bukan Mukholafah Baru Setelah Ada Mahluk Baru Allah Mukholafah Sebelumnya Belum Gimana Kalau begitu Kamu menghadirkan Makna Beda Dengan Allah Harus Disandingkan Kalau Begitu Yang Begitu Gak Nemu Makna Wajib Mukholafah Mesti Mukholafah Jadinya Cais Bukan Wajib Kita Wajib Iman Allah Itu Mukholafah Wajib Artinya Kita Suruh Imani Suruh Menggambarkan Zatnya Bukan Benda Sifatnya Tidak Berubah Perbuatannya Bukan Gorot Perbuatan Yang Gorot Yang Kayak Apa Perbuatan Gorot Itu Perbuatan Kayak Kita Mengambil Keun Yang Bagaimana Yang Punya Tujuan Perbuatan Yang Mengambil Keuntungan Tujuan Tujuan Masa Si Allah Bikin Langit Bumi Tidak Punya Tujuan Terus Iseng Iseng Aja Bikinnya Itu Kan Ente Yang Ngomong Makanya Biar Tau Ngaji Ngaji Perbuatan Yang Mengambil Keuntungan Itu Pasti Perbuatan Yang Punya Tujuan Contoh Saya Menyekolahkan Anak Saya Ke Sekolah Tujuannya Biar Pinter Maka Saya Mengambil Punya Tujuan Agar Anak Saya Jadi Untuk Bikin Anak Saya Pinter Maka Sekolah Yang Menjadikannya Pinter Ketika Anak Saya Jadi Pinter Dibikin Sama Sekolah Tujuan Saya Tercapai Berarti Tujuan Saya Akan Tercapai Kalau Dibantu Oleh Sekolah Yang Bikin Anak Saya Jadi Allah Tidak Begitu Perbuatannya Kenapa Kalau Allah Itu Punya Tujuan Pasti Mengharapkan Bantuan 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 Dari Yang Lain Gitu Tidak Muncul Perbuatan Itu Dari Dirinya Sendiri Enggak Contoh Yang Lain Saya Minum Obat Saya Makan Tujuannya Pengen Kenyang Maka Kenyang Itu Bukan Kerjaan Saya Saya Punya Tujuan Makan Setelah Saya Makan Berharap Makanan Ini Membuat Saya Jadi Berarti Yang lain Selain Saya Membantu Saya Untuk Menghasilkan Ketika Saya Kenyang Tujuan Saya Tercapai Berarti Untuk Tercapainya Suatu Tujuan Saya Butuh Bantuan Yang Lain Maka Itu Bukan Perbuatan Allah Kamu Bisa Contohkan Kepada Yang Lain Lainnya Kamu Hujan Pakai Payung Tujuannya Biar Apa Kebasahan Tidak Kehujanan Maka Payung Itu Membantu Kamu Menghalangi Berarti Tujuan Kamu Tercapai Dibantu Sama Jadi Jelas Perbuatan Yang Punya Tujuan Itu Mengambil Keuntungan Dari Yang Saya Menggali Tanah Untuk Mendapatkan Air Terus Tanah Itu Setelah Dalam Memunculkan Jadi Air Itu Bukan Saya Yang Munculin Tapi Ada Yang Lain Yang Memuncul Ketika Air Itu Muncul Maka Tujuan Saya Berhasil Ini Mesti Begitulah Kalau Allah Kamu Pahami Begitu Kamu Keliru Meyakini Tentang Tuhan Contohnya Apa Allah Bikin Mendung Tujuannya Apa Allah Bikin Mendung Tujuannya Apa Tujuan Kalau Allah Bikin Mendung Tujuannya Untuk Menghasilkan Hujan Berarti Hujan itu Bukan Ciptaan Allah Tapi Ciptaannya Si Mendung Atau Bantuan Dari Si Mendung Sedangkan Hujan Itu Juga Diciptakan Oleh Berarti Mendung Tidak Menghasilkan Karena Kalau Mendung Boleh Saja Hujan Boleh Juga Enggak Hujan Berarti Allah Bikin Mendung Bukan Tujuan Mau Bikin Maka Ini Harus Dipahami Allah Bikin Makhluk Tujuannya Biar Beri Ini Yang Sering Hati Hati Banyak Tuh Yang Begitu Ngomong Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Tujuannya Hanya Untuk Beribadah Kalau Allah Bikin Manusia Tujuannya Untuk Ibadah Ketika Manusia Ibadah Tujuan Tuhan Yang Bikin Ibadah Siapa Manusia Itu Sendiri Berarti Allah Hanya Mengharapkan Manusia Itu Masa Tuhan Mengharapkan Kita Ibadah Gimana Itu Keliru Ngerti Innya Gak Boleh Begitu Kenapa Karena Allah Yang Bikin Kita Ibadah Itu Juga Allah Yang Bikin Dikatakan Wallahu Kholakokum Wama Tak Malun Allah Menciptakan Kamu Dan Menciptakan Apapun Yang Jadi Perbuatan Kamu Gitu Berarti Allah Bikin Kita Ibadah Itu Juga Dibikin Sama Allah Berarti Bukan Tujuan Allah Bikin Mendung Hujannya Juga Allah Yang Bikin Ini Namanya Lil Hikmah Gitu Bukan Ghorot Kalau Ghorot Itu Mesti Mengharapkan Bantuan Dari Yang Lain Kalau Hikmah Dua-duanya Allah Sendiri Yang Menciptak Mendungnya Allah Yang Bikin Hujannya Juga Allah Yang Bikin Jadinya Apa Alam Allah Bikin Hujan Itu Jadi Tanda Akan Dimunculkan Sesuatu Yang Lain Entah Itu Hujan Entah Itu Petir Entah Itu Yang Lain Allah Bikin Makhluk Jadi Tanda Akan Dijadikan Orang Soleh Boleh Penjahat Boleh Tandanya Apa Yang Muncul Dari Makhluk Allah Juga Yang Memunculkannya Maka Itu Disebut Bukan Ghorot Tapi Lil Hikmah Dari Sini Kamu Tahu Beda Perbuatan Allah Dan Perbuatan Makhluk Maka Tiga Ini Kamu Ketahui Kamu Jadi Orang Yang Ngerti Muholafah Lil Awadis Allah Itu Beda Dengan Makhluk Tapi Tidak Ngerti Tiga Ini Bohong Bedanya Apa Pokoknya Beda Pokoknya Beda Kan Susah Gambarinya Gelas Sama Meja Beda Eh Pokoknya Beda Kalau Pokoknya Beda Yang Mau Kita Imani Apanya Dengan Begini Kamu Bisa Iman Allah Bukan Jirim Sifatnya Bukan Arot Perbuatannya Bukan Worot Ya Ini Yang Wajib Kita Perdomani Di dalam Mengimani Sifat Mukholafah Lil Hawadis Ya Insyaallah Kita Sambung Yang Akan Datang Bicara Ba'it Yang Kedua Yaitu Bicara Sifat Kiyamuhu Insyaallah Al-Fatihah Al-Fatihah Iyakana Jujuh Iyakana Syahine Inan Surat Al-Mustaqim Surat Al-Nazina Anam Halal Malam Ramadb Po wan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh